Intro Assalamualaikum Wr. Wb Salam Restorasi Perkenalkan saya Eric Herwinda Pernah menjawab pengembangan budidaya Kedilai Untuk wilayah Indonesia Saat ini kami akan berangkat menuju Pulau Dewata Bali Tujuan utama kami adalah Kabupaten Jemberana Kami sudah komunikasi dengan beberapa kelompok tanik disana Untuk mengembangkan budidaya Kedilai Seluas kurang lebih 10 hektare Setelah kita membangun ekosistem disana Di Kabupaten Jemberana Kita akan ekspansi ke beberapa kabupaten Ada 8 kabupaten yang ada di Provinsi Bali Salah satunya adalah Jemberana Dan rencana setelah dari Jemberana Kemungkinan kita bisa ke Kabupaten Badung Dan ke Bukaten Kelungkung Yang mana 2 kabupaten itu adalah Penerima bantuan reguler dari Direkturat AKB Kementerian Tanaman Pangan Baik, untuk sementara Sekian dulu dari kami Untuk selanjutnya Persilahkan rekan kami Pak Jainal Salam Restorasi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Restorasi Saya Jainal Mutakin Sebagai petugas Untuk budidaya melon Namun disini perlu saya sampaikan bahwa Kita akan mengembangkan melon-melon premium Produksi dalam negeri Murni produksi dalam negeri Sehingga Suatu saat nanti Indonesia tidak perlu lagi mengimpor Buah melon Kita akan lakukan di Pekalongan Untuk tahap pertama ini Dan di Provinsi Bali Demikian yang bisa saya sampaikan Terima kasih Salam Restorasi Salam kebajikan Pak Haji Ahir Saki Yang saya hormati Dan rekan-rekan semua Pada hari ini Tepat jam 10 ini Kita kumpul di lapangan pacara ini Dalam rangka Melepas Tim Yang akan berangkat Menuju Bali Dengan mampir di Pekalongan Dan di Batang Mereka akan meninjau Melihat Bagaimana pelaksanaan Budidaya Kedilai Yang jadikan Percontohan Untuk Bali Kita Saat ini ada di Kabupaten Jemberana Kemudian untuk Jawa Tengah Kita fokus Sekarang Dijadikan Percontohan Di Kabupaten Batang Mudah-mudahan Dalam perjalanan ini Mereka akan juga Melihat bagaimana Percontohan itu Melaksanakan tugasnya Kemudian melihat Kabupaten-kupaten lain Di Bali Dan mungkin juga Di Jawa Tengah Yang bisa Dilanjutkan Untuk melaksanakan Budidaya Kedilai ini Terima kasih atas Kadirannya Dan kita doakan Tim bisa berangkat Aman di jalan Sampai di tujuan Dan kembali nanti Ke Jakarta Dalam kedatangan aman Terima kasih Selanjutnya Pak Jaki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Gubernur ABN IGK Manila Dan semua Kawan-kawan Dari ABN Terima kasih Kepada tim Di Bali Tiga orang Subir satu orang Dan Pak Eric Dan Pak Jainal Dua-duanya ini Yang satu Ahli Kedelai Yang satu Ahli Jagung Dan Melon Jadi ini adalah Satu projek Yang berkesinambungan Yang terus-menerus Saya katakan Ini selama-lamanya Ya Dan ini adalah Pilot projek Di Provinsi Bali Kurang lebih Ada delapan Kabupaten Satu Kota Madia Namun Sebelum Sampai ke Bali Akan mampir Di Pekalongan Di Pekalongan Akan nanam Kedelai Melon Kurang lebih Sekitar 6.000 Pohon Di Pekalongan Kita nanam Kemudian juga Nanti di Pekalongan Juga akan menyerahkan Bantuan Dari ABN Cangkul Cangkulnya Bisa diambilin Coba Itu Cangkulnya Jadi akan menyerahkan Cangkul Dari ABN Kurang lebih ke 10 petani Dan di Batang Sudah siap Ada 20 petani Yang kita Kumpulkan Karena ini Uji coba Jadi petaninya Enggak banyak dulu Di Pekalongan Ada 10 Di Batang Ada 20 Dan di Batang Kita akan Diskusi Ini Karena bulan Maret ini Adalah musim Tanam terakhir Maret ini Sehingga kita Akan memapping Berapa jumlah Luasan lahan Untuk musim tanam Di awal tahun Eh di akhir Tahun 2022 Itu Jadi itu Mohon doanya Dari semua Karena ini Menjadi bagian Dari satu Pembangunan Ekosistem Di sektor Pertanian Jadi Nantinya Apabila Berhasil Kita akan Kembangkan Di seluruh Wilayah Indonesia Saya kira itu Kita lihat Cangkulnya Mana Arbi Satu aja Satu aja Nah ini Ini cangkul Mereknya ABN Ini gagangnya Terus lagi Ini bibit apa Ada bibitnya Coba lihat disini Biar dilihatin dulu Ada Ya Gak apa-apa Ini Bi Jadi kita sudah punya Produksi cangkul ya Ya Itu Nah ini bibit Melonnya Nah ini Jenis apa ini Salsa Salsa Saya kira itu aja Mohon doanya Terima kasih Dan nanti Akan ada informasi Informasi selanjutnya Demikian Alhamdulillah Assalamualaikum Saya tambahkan Kalau Budidaya Kedele Bibitnya ini Diberikan oleh Pajizaki Diberikan Kemudian juga Pupuknya Nutrisinya Dan kalau panen Per satu kilonya Beliau beli 8 ribu Pasti Dibeli Sehingga petani kita Mantap Tadinya tidak suka Melanom Kedele Karena susah dijual Walaupun Ada yang beli 4 ribu 5 ribu Ini sekarang Satu kilonya 5 ribu Kalau anda punya Tanah Satu hektar Ditanam Kedele Panennya 1,2 ton 1,5 ton 4,5 ton Bayangkan aja Satu kilonya 8 ribu Pasti dibeli Karena Beliau sekarang Sudah punya Rumah tempe Sebanyak 80 Di kota Sulutanah air Beberapa orang Nanti saya mau ajak Lihat Ada di Bogor Ada di Bekasi Ada di Semarang Saya juga lihat Ada di Denpasar Di Denpasar aja Rumah tempe beliau Ini sekarang Sudah 320 Kilo Perhari Semarang Baru 160 Kilo Bayangkan aja Beliau akan beli Semua Sedangkan Melon Melon itu Ditanam Satu bibit ini Satu buah Kalau jadi Kalau beratnya Satu kilo Beli 10 ribu Lebih dari Satu kilo Dihitung Satu kilonya Bundar Yang sudah kita makan Kemarin Mana Firman Faisal Kamu Bibitnya Yang Bicinya Bicinya itu Sudah ditanam Yang kamu kan Dikasih buah Melon Bicinya Dijemur Ya nanti Saya janjikan Kamu akan Dikasihkan Dia punya tanah Di Jogja Terima kasih Atas kajirannya Silakan Langkah Langsung Biar Saya coba Tidak Jalan Gimana Sampai 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton